Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diyavita Loka dari kelas 12.5a24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu pertemuan 3 pada mata kuliah teknologi web service. Di mana saya akan menjelaskan tentang menginstall Eclipse dan mengeksplore menu Eclipse. Untuk mendownload file Eclipse, kita buka file pertemuan 3 lalu klik download di sini. Setelah itu, sebagai pelengkapnya, kita download Java Development Kit-nya. Nah, di sini tergantung bit laptop kalian. Setelah kita download file Eclipse-nya, kita buka folder yang sudah kita download. Nah, di sini ada file Eclipse. Kita klik ke kanan, yaitu extract here. Nah, di sini sudah ada folder yang sudah kita extract. Klik, kita klik Eclipse. Nah, di sini ada aplikasi Eclipse-nya yang akan kita install. Nah, kita buka. Nah, ini adalah tampilan Eclipse yang sudah kita install. Setelah itu, kita eksplore menu Eclipse-nya. Yang pertama, kita setting pad SDK-nya. Kita klik window. Setelah itu, klik preference. Nah, kita pilih Android. Nah, jika ada bacaan seperti ini, berarti sudah berhasil. Klik OK. Yang kedua, kita cek SDK-nya. Klik window. Setelah itu, Android SDK Manager. Kita tunggu. Nah, di sini pastikan tiga file di sini sudah tercek list. yaitu ada Android SDK Tools, Android SDK Platform Tools, dan SDK Platform. Yang ketiga, kita buat Android Virtual Device Manager-nya untuk emulator dari program. Kita klik, kita klik new. Di sini, namanya C underscore. Untuk device-nya kita pilih nexus 4,0480 dikali 800. Dan untuk target-nya kita pilih api level 19. Kita klik. Ini adalah tampilan Android Virtual Device Manager yang berhasil kita buat. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.